Jadi maka saya katakan ini betul-betul subyektivitas dari petugas imigrasi itu Dan itu mutlak, mutlak dalam artian gak bisa kita banding Gak bisa kita ajukan keberatan Dan mereka tidak perlu memberikan alasan Bahkan tidak perlu memberikan alasan ya Tidak perlu memberikan alasan Tolak-tolak aja begitu ya Betul, jadi misalnya kita masuk lalu kemudian kita ditolak kita mail dan lain-lain Dia bilang, oh iya udah kamu gak boleh masuk, saya gak mau ketemu lagi sama kamu Ya udah, selesai kayak begitu Nah disitu bisa terjadi seperti itu Mohon maaf Rik, artinya itu memang sudah sangat umum menjadi aturan di masing-masing checkpoint di berbagai negara Itu sudah sangat umum dan petugas imigrasi Kalaupun dia mungkin kurang percaya diri, kurang confidence Dia akan minta arahan dari atasannya satu tingkat yang ada disitu Jadi pimpinan di bandara udara itu Jadi bisa mereka berkomunikasi Memastikan bahwa keputusan dia sudah benar Ya sudah nanti Kalau misalnya atasannya bilang, oke, benar Ya sudah tidak boleh Jadi subyektivitas itu, ini saya agak kejar sedikit agak teknis ya Jadi memang benar-benar subyektivitas itu milik masing-masing staff yang berdiri di checkpoint itu ya Profik ya? Betul sekali Misalnya disitu dalam checkpoint itu ada beberapa, apa namanya, pos misalnya ya Itu pun masing-masing punya keunangan subyektivitasnya ya Betul sekali Bahkan tidak harus mengacu perintah dari misalnya salah satu pimpinan di tempat itu, di bandara itu misalnya Bahkan begitu ya Betul sekali Jadi, dan itu mereka sudah dididik pada waktu menjadi petugas imigrasi Ya, ya, ya Untuk melihat misalnya gerak-gerik orang, lalu kemudian intensinya apa Ya, ya, ya Jadi memang negara seolah-olah memberikan kewenangan yang sangat penuh kepada para petugas imigrasi yang berada di tempat pemeriksaan imigrasi atau checkpoint itu Medcom.id A part of media group network Terima kasih telah menonton!